Halo teman-teman selamat siang eh sorry selamat malam sini hari jam 02.55 kali ini kita mencoba me apa namanya analisa mingguan analisa dan hasil analisa hasil analisa dan hasil evaluasi dan hasil trading mingguan evaluasi dan hasil trading mingguan oke langsung mulai aja nah disini sudah saya siapkan saya sudah saya buka sorry agak ini enggak enak badan gerges jadi ngomongnya enggak semangat eh dari history account atau history trading dalam seminggu ini tanggal 2 bulan 3 hingga tanggal lima saja dari indah kak posisi itu ada mengalami kebetulan yang order yang di live kan itu kebetulan pas profit kemudian dari beberapa beberapa yang live ada beberapa yang tradingnya offline tidak saya life card dari seminggu ini kita bisa lihat bahwa apa namanya withdrawal deposit 7 dollar deposit sebenarnya 6,81 lalu cashback mingguan cashback mingguan 0,18 sehingga ketemunya 7 dollar 7,02 lalu cashback mingguan kemudian deposit sekitar 7 di tradingkan sedes 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 di tengah trading di di withdrawal 6 USD 6 USD lalu trading sisanya trading lagi 6,87 USD trading lagi sedes 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 win 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 terus plus besar plus lima kuduh plus berapa berikut los 500 poin losnya agak besar ini 500 poin sekitar kalau kalau 0,01 sekitar 5 USD kemudian los lagi 0,47 atau sekitar 47 poin lalu apa namanya ini kok selalu minus nah dari keseluruhan ini kalau di total deposit 7 dollar profitnya 8,85 koma 85 kemudian midraw 16,96 USD sudah dienolkan saldonya karena memang setelah di analisa atau di evaluasi itu eh saldo 7 dollar dengan akun standar eh terus dengan lot minimum 0,01 itu apa namanya kurang memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk menerapkan manajemen keuangan atau MM yang bagus jadi akibatnya adalah setiap buka posisi kita harus bener-bener akurat artinya tidak menahan floating terlalu dalam atau terlalu tinggi tidak menahan floating terlalu jauh kecuali sebenarnya memang diniati untuk akun kecil ini atau deposit kecil ini diniati untuk all-in dan stop loss nya memang di semuanya sampai stop out terjadi tapi saya kira itu tidak bagus untuk pembelajaran money management karena jatuhnya akan terlalu beresiko tinggi apabila teman-teman tidak membuka posisi yang yang sangat tepat atau analisa yang akurat sangat apa istilahnya akurasinya sangat tinggi dan kecenderungannya trader memang gatal untuk menurut segera membuka posisi dan tidak mau lama-lama menunggu momentum yang paling tepat untuk buka posisinya yaitu kelemahan seorang trader pemula seperti saya dan saya kira itu kelemahan hampir seluruh seluruh trader pemula hampir semua trader pemula jadi teman-teman bisa menganalisa kita sendiri gimana membuat manajemen keuangan yang cocok bagi teman-teman gitu teman-teman jadi tapi meskipun ada beberapa posisi yang loss kita masih memiliki profit sebesar 8,85 dari dokusi 7,02 gitu itu teman-teman jadi kalau dihitung secara prosentase 8,85 dibagi 7 7,02 ya kan kali 100 ya kita masih ketemu 126 persen profit dari seminggu terakhir trading jadi sekitar 126 persen jadi memang konon lebih baik jangan bicara nominal kalau ngomong profit itu teman-teman ini menurut artikel yang pernah saya baca coba diubah menjadi satuan prosentase gitu teman-teman jadi kalau ngomong profit bilang aja poin atau prosentase profit point atau profit profit prosentase dari modal karena jadi secara psikologis berpengaruh begini teman-teman jika modal 7 dolar misalnya dalam kasus saya ini jika modal 7 dolar misalnya profit profit hanya hanya 2 dolar misalnya sehingga katakan beginilah biar yang itu nih eh katakan modal 10 dolar kemudian profitnya 3 dolar itu kalau ngomong 3 dolar itu seolah-olah kecil teman-teman bahwa ini mah buat beli rokok dan wifi saja atau data enggak cukup gitu kan teman-teman tapi ketika mindset kita satuan diubah menjadi prosentase katakan 10 modal 10 dolar dapat 30 persen dapat 10 dolar dapat 3 dolar yang artinya adalah 3 sekitar 30 persen 30 persen dari modal dan itu menurut saya secara secara apa dengan jangka waktu seminggu misalnya itu menurut saya sudah prestasi yang luar biasa teman-teman karena tidak ada bunga petang saja tidak membayar setinggi itu untuk atau deposito saja deposito petang jadi saya kira penting untuk merubah mindset dan pilihan kata dari menyebut profit dengan satuan USD misalnya dolar saya modal 10 dolar nih profitnya cuma 3 dolar artinya begitu dibanding dengan saya modal 10 dolar dengan profit 30 persen selama seminggu saya kira kalau ngomong prosentase itu sudah cukup besar jadi memang jadi tidak usah melihat nominal satuan USD nya tapi melihat prosentase itu menjadi tips menarik untuk dijadikan pertimbangan teman-teman untuk menyebut profit kedepannya oke saya kira seminggu ini lumayan dan mungkin minggu depan dimulai tapi dengan akun send teman akun send jadi kita bisa menerapkan dengan modal kecil itu cocoknya memang akun send teman send jadi aku bukan akun standar karena akun send itu sempur 100 dari akun send itu sama dengan 0,01 akun standar artinya seper 100 nya akun standar jadi kalau kita pakai akun send kita bisa ambil lot 0,01 jadi seper berapa per 100 per 100 per 10.000 jadi bisa tapi memang pendapatan jadi artinya pendapatan jadi dengan modal yang sama itu kita seperti punya langkah yang lebih besar atau area menghitung risk manajemen resikonya manajemen keuangannya lebih mudah ketika modal kecil dengan dengan akun send daripada modal kecil dengan akun standar karena jatuhnya resikonya sangat lagi dan lotnya terlalu besar gitu teman-teman ya kira cukup hari ini terima kasih jangan lupa subscribe jika memang bermanfaat ya subscribe dong harus subscribe karena supaya penyemangat bagi saya untuk terus buat konten-konten teman-teman ya semoga bermanfaat saya tidak bilang ini akan bermanfaat pasti bermanfaat tapi semoga ada manfaatnya buat teman-teman begitu terima kasih selamat pagi selamat pagi